Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa Kepala Staff Kepresidenan Muldoko membela Agnes Monika yang dikecam karena mengaku tak berdarah Indonesia. Muldoko meminta publik tak langsung berkomentar negatif soal pernyataan yang disampaikan Agnes Mo di salah satu media Amerika Serikat tersebut. Muldoko tetap meyakini Agnes Mo yang kini cukup sukses berkarir di luar negeri tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Muldoko juga bercerita saat Agnes Mo bertemu Presiden Jokowi di istana pada awal Januari lalu. Mantan penyanyi cilik itu terlihat bahwa ingin berkontribusi dengan karya yang bisa memajukan Indonesia. Sebelumnya dalam sebuah wawancara televisi di Amerika Serikat Agnes Mo menyatakan bukan berdarah Indonesia namun hanya lahir di Indonesia. Di tengah sorotan itu akhirnya Agnes membuka suara dan menyatakan ia tumbuh dalam budaya yang beragam. Saya itu sering waktu sekolah ke luar negeri sering datangin teman-teman kita yang di luar wah itu nasionalisme melebih dari kita. Melebih dari kita. Jadi jangan terus digoreng, menikah nggak nasional. Menurut saya sih enggak. Semangatnya untuk ikut berkontribusi atas Indonesia yang maju sangat kelihatan. Kalau dia orang ego mungkin nggak mau kita undang ke sini. So undang makan tempe juga enak-enak aja. Ya, um, because I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. And I'm also Christian, which you see in Indonesia the majority there are Muslim. So I've always been kind of, you know, like I, 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 I'm not gonna say that I felt like I don't belong there. Right. Because I always felt like, you know, the people accepted me for who I was. but there's always that sense of, oh, I'm not like everybody else. It's a unique perspective. Yeah. For sure. Yeah, for sure. And I think, and I think it, it, it really taught me how to embrace that. Hmm. Um, how to embrace my, my vulnerability, how to embrace my differences, how to embrace my, my quirkiness.